Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Inklusif Pada materi konsep dasar pendidikan inklusif Aktivitas ke-6 Mekanisme Layanan PDBK Layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus Dapat dilakukan dengan mengimplementasikan sistem pendidikan inklusif Saat ini pemerintah telah mengapokomodasi penyelenggaraan pendidikan inklusif Dengan menerbitkan Permendiknas No. 70 tahun 2009 Tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan Dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa Pendudukan peserta didik berkebutuhan khusus Juga dikuatkan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus Seyugianya melibatkan berbagai unit terkait Antara lain orang tua peserta didik Sekolah, rumah sakit atau pusat mas dan dinas pendidikan setempat Mekanisme layanan PDBK Mekanisme layanan Identifikasi dan asesmen penempatan dan tindak lanjut Identifikasi Proses menemukan penali peserta didik Sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran Assessment Upaya untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki Hambatan atau kesulitan yang dialami Mengetahui latar belakang mengapa hambatan atau kesulitan itu muncul Dan untuk mengetahui kebantuan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus Layanan intervensi Dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar Dan hambatan perkembangan Agar mereka dapat berkembang secara optimal Penempatan dan tindak lanjut Penempatan kegiatan belajar Dalam kelas bersama-sama peserta didik lainnya Adalah cara yang sangat inklusif Non-diskriminasi Dan fleksibel Sehingga guru harus membuat rancangan kegiatan pembelajaran Dengan mempertimbangkan modifikasi Dan adaptasi yang dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus Mekanisme penerimaan PDBK Medis, paramedis, psikolog Melibatkan orang tua Sekolah, dinas pendidikan Skema 1 Skema 2 Medis, paramedis, psikolog Orang tua, sekolah, medis, dinas pendidikan, sekolah Skema yang ketiga Melibatkan medis, paramedis, psikolog Pada dinas pendidikan Orang tua ULD Demikian tadi Materi aktivitas ke-6 Mekanisme layanan PDBK Pada konsep dasar pendidikan inklusif Sekian, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!